Halo apa kabar semua, saya Putri Reza kembali di Project Review dan di video kali ini saya mau membahas satu laptop barunya Lenovo yaitu Lenovo Yoga 6 ya ini dia laptopnya, tampilannya kelihatan premium sekali dan buat yang tanya harganya berapa, ini harganya adalah 13 jutaan dengan maksudnya, kamu bisa dapetin laptop yang tampilannya anti-mainstream dia punya 2 in 1, convertible, jadi bisa diliput jadi tablet seperti ini dan tentu saja dia performa yang bisa dianilin tapi sebagus apa dan sepertinya worth it, yuk mari sama-sama kita bahas sekarang dari pertama kali pegang laptopnya, hal pertama yang langsung bikin beda dari perangkat ini adalah hadirnya lapisan berbahan kain di covernya kelihatan premium dan berbeda banget dibanding laptop-laptop lainnya feelnya tuh spesial, tampilannya stylish banget tapi tetap mempertahankan simplicity ala Lenovo dengan cuma ada logo Yoga di pojok kiri dan branding Lenovo di kanan bawah by the way, kainnya ini udah water resistant juga jadi misal ketumpahan air atau mungkin kehujanan yang tipis-tipis aja mestinya sih gak masalah tapi yang namanya bahan kain, perawatannya pun tentu harusnya sebagaimana mestinya bahan kain jangan sampai kotor dengan sesuatu yang mungkin bakal ninggalin noda dan bakal susah dibersihin, kayak saus atau misalnya kecap build quality dari barangnya sendiri ini sebenarnya terasa cukup solid karena dibalik lapisan kain ini adalah material berbasiskan aluminium sedangkan untuk dibawahnya atau di sekitar keyboard, ini adalah kombinasi plastik dengan ABS seperti yang tadi udah saya bilang di awal, ini adalah laptop 2-in-1 alias convertible jadi selain model laptop konvensional, ini juga bisa ditekuk-tekuk bahkan bisa jadi tablet dimensi dari perangkatan sendiri sebenarnya tergolong ringkas, gak terlalu berat dan masih cukup tipis membuatnya pun ringan, cuma sekitar 1,3 kg dan kalau ditambah sama charger bawaan jadi hanya 1,5 kg aja, gak bikin encok kalau dibawa kemana-mana meskipun tipis dan ringan, Lenovo ternyata masih bisa nyelipin cukup banyak port di sekitar perangkatnya ini di sisi kanan, selain ada tombol power, disini juga ada 2 port USB 3.2 Gen 1 dalam bentuk USB-A dan USB-C, sedangkan di sisi kiri, ini konfigurasinya sebenarnya mirip-mirip masih USB 3.2 Gen 1, tapi dihapingi dengan 3.5mm audio combo jack by the way, untuk port USB-C-nya, selain bisa untuk dipakai nge-charge ya sekarang ini nge-charge-nya pakai colokan Type-C 45W ini juga bisa dicolok ke monitor eksternal dengan protokol DisplayPort berikutnya, buat bagian layar, ukuran yang dibawah laptop ini adalah 13,3 inci resolusi Full HD dengan panel IPS dan mendukung touchscreen karena yang namanya juga laptop convertible, jadi memang perlu sekali ada yang namanya touchscreen buat bezel, bisa dilihat disini kiri kanannya cukup tipis dan yang di atas memang sedikit lebih tebal karena memang ada bagian kamera nah, untuk webcam-nya ini yang ada di Lenovo Yoga 6 dia spesial karena ada sekatnya jadi kita misalnya lagi nggak pakai kamera gitu ya mungkin nggak lagi meeting dan segala macemnya dan ingin memastikan nggak ada yang bisa lihat apa-apa ini tinggal digeser aja, nanti bakal ketutup kameranya jadi emang disini Lenovo ngasih privacy yang lebih buat usernya buat visual, overall sebenarnya udah cukup oke buat sebuah laptop untuk pemakaian harian untuk multimedia juga sebenarnya nih udah cukup banget produktivitas pun oke karena bisa untuk foto atau video editing berkat 72% NTSC alias hampir 100% sRGB bukan yang paling tinggi sih emang tapi udah lebih dari cukup lalu satu catatan tambahan juga, layar dari Lenovo Yoga 6 ini hadir dengan finishing yang glossy jadi ada kalanya mungkin pada pemakaian dia akan terlihat sedikit reflektif seperti yang bisa dilihat sekarang ya dia agak efektif tapi nggak selalu namun sisi baiknya memang layar itu jadi licin dan memang pas sekali untuk mode touchscreen apalagi memang disini sudah mendukung stylus yang disebut sebagai Lenovo Digital Pen yang kayak gini barangnya benda ini udah input sama laptopnya jadi nggak perlu beli terpisah spesifikasinya pun juga kelihatan baik dengan angka sensitivitas yang tinggi jadi buat yang mungkin suka coret-coret pas kerja atau mungkin butuh memang ya stylus kayak gini Lenovo Yoga 6 udah siap oke sekarang kita ngomongin soal spesifikasi Lenovo Yoga 6 yang saya review ini punya AMD Ryzen 5 4500U fabrikasinya 7nm, 6 core dan 6 track untuk grafis tes ini didukung dengan AMD Radeon Graphics RAM nya dual channel DDR4 16GB on board nggak bisa ditambah lagi tapi udah gede banget sedangkan penyimpanannya ada SSD 512GB pengujian dengan aplikasi-aplikasi hasilnya bisa mendapatkan angka seperti yang bisa dilihat sekarang saya tesnya lewat Cinebench R15 dengan loop 10 kali terus dilanjutkan ada 3D Mark Firestrike dan Time Spy dengan angka segini nah sekarang langsung aja untuk skenario pemakaian di dunia nyata di beneran ya bukan pakai aplikasi benchmark saya ngetes untuk main game dulu saya ngetes disini pakai Hades hasilnya bisa dibilang cukup baik dan playable terus untuk Overwatch juga oke selama settingnya nggak tinggi-tinggi banget tapi ya memang ini bukan laptop gaming jadi mestinya sih memang nggak perlu di push terlalu jauh lalu untuk produktivitas simple saya ngetesnya untuk ngedit video aja di Premiere Pro 2021 saya setel di dua resolusinya saya coba di resolusi 4K 30fps dan tampak memang agak butuh waktu ya saat ini render sedangkan untuk 1080p itu hasilnya tergolong baik jadi bisa diandalkan bagi mereka yang mungkin mau bikin konten tanpa macam-macam efek tambahan yang terlalu berat jadi nggak cuma compact dan stylish tampilannya aja tapi Lenovo Yoga 6 ini juga bisa diandelin banget mau dipakai office bisa ngedit oke main game pun juga ayo pas banget buat banyak user entah itu yang mobile sampai yang cuma kerja di rumah nah soal ngetik keyboardnya ini saya juga suka spacing antara tombolnya juga cukup tombolnya pun enak saat ditekan jadi ya terasa presisi dan enak dipakai ngetik berlama-lama touchpadnya juga oke dia center to spacebar jadi cukup enak nggak gampang kena tangan dan segala macemnya lalu di sekitar keyboard juga bisa dilihat sini ada dual front speaker sebenarnya outputnya nggak yang terlalu kencang banget tapi karena dia memang langsung menghadap ke user jadi experience audio pun lebih baik dan kalau misal mode tuning juga bisa lewat aplikasi dan terakhir buat baterainya ini juga tahan lama dari pengalaman pakai saya untuk office use misal saya lagi browsing ngetik naskah sambil sesekali nonton dan juga ngedit foto itu bisa tahan pakai dengan baterai sampai 6 jam jadi buat mereka yang mungkin mobile nggak selalu ketemu colokan ini bakalan jadi perangkat yang cocok banget tambah lagi udah mendukung konektivitas wifi 6 ya wifi EX jadi kalau misal kamu mungkin di kantor routernya cocok atau mungkin di rumah Anda ya tentu experience internetnya juga bakal lebih baik overall untuk harga 13 jutaan buat unit yang saya review sekarang kalau menurut saya Lenovo Yoga 6 ini adalah salah satu deal yang layak banget untuk kamu pertimbangan karena dengan uang segitu kamu bisa dapetin laptop yang bisa diandelin layarnya juga bagus convertible tentunya mendukung touchscreen bahkan udah dikasih pen include langsung di dalam tok-otak tanpa perlu beli lagi dan satu lagi yang tentunya nggak bisa dilewatin adalah desainnya yang premium sekali dan berbeda dibandingkan kebanyakan laptop yang ada di pasaran jadi kamu bisa lebih stand out lah ya kalau pakai Lenovo Yoga 6 ini jadi buat kamu yang mungkin ngerasa cocok dengan laptop ini setelah tadi ngedengerin pencabaran saya yang cukup panjang dari awal sampai akhir bisa langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah untuk link lebih detailnya ya penjelasan lebih detail atau mungkin mau langsung beli semua udah ada di situ untuk sekarang kayak segitu aja dulu buat pembahasan Lenovo Yoga 6 dari saya terima kasih banyak yang nonton sampai habis Putri Zop amit sampai ketemu lagi di video berikutnya jaga kesehatan selalu dan seperti biasa have a nice day selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati